Puji nama Tuhan, apa kabar pagi ini? Luar biasa, masa yang kenceng cuma depan doang. Apa kabar hari ini? Yang kabarnya luar biasa, lambekan tangan dulu, saudara. Jangan turunkan, jangan turunkan. Lihat kanan-kiri bilang, hai. Nah, lalu pikirkan kamu bilang-bilang, kamu keren pagi ini, gitu. Kumismu keren banget pagi ini, gitu. Kalau ada wanita di sebelah kanan-kiri katakan, kamu kelihatan lebih kurusan pagi ini, gitu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya gak tahu udah berapa tahun saya gak kesini, dan saya amiss sekali, mungkin tahun lalu yang terakhir ya. Saya tahu ini anugerah Tuhan buat gereja ini. Tahu gak, saudara, kalau Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang sama gereja ini. Sesuatu yang baik, satu progres yang lebih baik, semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu, ikut saja, taat saja, percaya saja kepada Tuhan. Bilang kanan-kirinya, percaya saja. Kasih tos kanan-kirinya, saudara. Percaya saja. Haleluya. Saya mau dipoto, saudara. Kita membuka sama-sama, saudara. Lukas 15, saudara. Boleh tolong ditayangkan slide saya. Saya kasih judul kotbah saya. The Lost World. Jangan salah, bukan The Lost World. Itu Jurassic Park, saudara. Tapi saya kasih judul The Lost World. Firman yang hilang. Mungkin ada penasaran dengan apa yang ada tulis di bawah. Kok The Prodigal Sons pakai S. Kalau kita buka di Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai dengan 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kok sansnya Pak Yusuf, kok pakai S, jama? Nah, kita akan belajar pagi ini. Karena sebetulnya, bukan hanya saya yakin firman Tuhan ini, perikop ini, cerita ini, semua kita sudah pernah dengar sejak dari sekolah minggu. Sudah baca berulang kali. Tapi saya rindu kita mau belajar dari satu perspektif yang berbeda. Bahwa ternyata bukan hanya anak bungsu saja yang hilang. Kita buka Alkitabnya dulu, saudara. Supaya saya tidak dikira sesat. Jadi kita baca Alkitab, saudara. Kita buka Lukas 15, ayat 11 sampai dengan yang ke-32. Ayat 11 sampai dengan 32, Alkitab sehalaman 94. Kita akan baca sama-sama. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab. Yang bawa iPad, bawa Tab, buka Alkitab. Yang sudah saya baca dengan suara keras katakan, belum semua berarti. Sudah? Kita baca dua ayat-dua ayat, saudara. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan ambillah anak lembutambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembeli anak lembutambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara. berbicara dengan dia. Kata ayahnya kepadanya, Saya yakin kita sudah pernah dengar bahkan dari anak kita pun yang ikut sekolah minggu cerita di rumah. Papa tadi diceritain tentang anak yang hilang. Tapi saudara, ada begitu banyak pengkotbah, pengajar, membicara, mereka sampaikan tentang anak yang hilang. Bahwa si bungsu, ya pasti itu anak yang hilang. Ini anak kurang ajar banget saudara. Sudah bapaknya masih hidup, sudah minta warisan, sudah minta haknya, lalu dia jual dan dia pergi ke luar kota sampai akhirnya jatuh miskin. Dan saya yakin, dan saya percaya banget, di tempat ini, di ruangan ini, gak adalah yang kayak anak bungsu. Hidup bersama pelacur setiap hari dan berfoya-foya. Kalau ada, angkat tangan dalam hati dan bertobatlah saudara. Tetapi kita mau bicara tentang gini saudara, ternyata bukan hanya anak bungsu yang hilang. Kalau ada begitu banyak orang membahas tentang si bungsu yang hilang, menurut tatsir saya, menurut penelaan saya, saya baca berkali-kali sesungguhnya menurut saya, dua-duanya adalah anak yang hilang. Si bungsu dan si sulung adalah anak yang hilang. Si bungsu hilang di luar rumah, si sulung hilang di dalam rumah. Makanya dia begitu ngambek, dia begitu ngamuk luar biasa, ketika adiknya si bungsu pulang. Dia gak terima, dia jelas sama adiknya. Papai loh, gak pernah sembelin aku kambing domba. Adikku yang bandel, yang bejat kayak begitu. Pulang, disembelin satu kambing, satu ekor. Ini kebangetan banget gak saudara? Saya yakin bapaknya ini orang kaya, orang yang punya ternak banyak, mungkin puluhan atau bahkan ratusan. Dan si sulung tinggal bersama-sama di rumah bapak, tinggal bersama bapak, menikmati semua fasilitas bapak, tapi dia kehilangan hati bapaknya. Karena hati bapaknya, dia merindukan anaknya yang bungsu pulang. Saya yakin mungkin setiap pagi, si bapak dia buka jendela, dia buka pintu, tiap pagi dia melihat jauh ke depan, siapa tahu anak bungsuku pulang. Waktu pulang dari ladang, sebelum dia tutup pintu, dia buka jendelanya, dia melihat jauh ke depan, siapa tahu anak bungsuku pulang. Sabun hari dia lakukan itu. Dan mungkin si sulung mencoba menghibur bapaknya, bapak ini kelewatan banget. Anak bungsu dan dablek adikku yang sudah bejat kayak begitu, ditunggu disayangi kayak begitu banget. Udah, ini aku gorengin pisang goreng sama kopi, udah yang penting bapak minum ini aja. Lupain si bungsu, itu adikku memang kurang ajar. Dia ngomong jelek terus tentang adiknya, saya yakin itu. Kenapa? Karena papanya juga pasti selalu ngomong tentang adiknya. Aku kangen sama adikmu. Aku merindukan adikmu. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, saudara? Perumpamaan kok ditulis anak-anak yang hilang. Karena memang bukan cuma satu anak yang hilang. Lukas 15, ayat 11 sampai 32 ini, Tuhan Yesus sendiri yang ngajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kadang tanpa sadar, saudara. Anak sulung itu adalah gambaran kita. Saben hari ada di gereja. Saben hari sibuk melayani di gereja. Luar biasa aktif. Dari doa fajar sampai doa malam. Dari sande ketemu sande lagi, saudara. Tapi kehilangan esensi pelayanan, esensi dari sebuah hubungan, bahkan kehilangan esensi dari sebuah doa dan penyembahan itu sendiri, saudara. Coba kalau kita renungkan ayat tadi, saudara. Si bungsu, dia fasenya masih ngelewatin gini, saudara. Dia buat kesalahan, lalu dia ngalami kemalangan di luar kota, dan dia sadar, dia pulang sama bapaknya, dia bertobat dan puji Tuhan, dia terima pengampunan bapaknya. Betul nggak, saudara? Tapi si sulung, dia buat salah, karena mindsetnya salah, cemburu, jeles, bahkan marah. Dan sampai selesainya perikop ini Tuhan Yesus cerita, tidak pernah diceritakan si sulung itu bertobat, bahkan terima pengampunan dari bapaknya. Betul nggak? Dia nggak ngalamin itu. Sulung, kadang, adalah gambaran saudara dan saya, yang sudah ada di dalam kerja, di dalam rumah bapak, ada tinggal bersama kasih bapak, selalu ada di dalam rumah bapaknya. tetapi kehilangan the words of God, the lost word, itu sendiri hilang. Kenapa? Karena pelayanan, karena berangkat ke gereja, karena ibadah, jadi jemaat, cuma jadi sebuah rutinitas dan kebiasaan. Kalau aku belum ibadah, kayaknya belum selesai hidup hari minggu. Baru habis ini mau cari bakmi yang hauje, secingping, oke lah gitu. Tapi yang penting ke gereja dulu, biar lega gitu. Betul nggak? Kayaknya ke gereja itu, kayak jadi satu absensi, setor muka, setor jari saudara, kalau pakai fingerprint saudara. Saudara, gambarannya gini, garasi, itu adalah tempatnya mobil, tapi bukan berarti, kalau kita ada di dalam garasi, lantas otomatis, kita jadi mobil. Gereja, ini adalah rumah Tuhan, tempatnya anak-anak Tuhan, tapi bukan berarti, ketika kita sabun hari di gereja, pelayanan di gereja, waktu kita habis di gereja, lantas otomatis, kita pasti jadi anak Tuhan. Mohon maaf, ampuni saya, belum tentu saudara. Belum tentu. Karena ternyata hidup agamawi kita, yang terjebak, dan kita tidak ngalami relation sama Tuhan. Kita mau belajar saudara hari ini, jangan sampai kehidupan kekristenan kita, terjebak pada sindrom sisulung. Katakan sama-sama sindrom sisulung. Apa sih sindrom sisulung, yang kita mau belajar hari ini saudara? Yang pertama saya catat, sindrom sisulung adalah, sumbu pendek. Katakan sama-sama sumbu pendek. Ayat 28 bilang gini saudara, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar, dan berbicara dengan dia. Saudara lihat, si sulung, dia reaktif, dia bukan responsif. Saudara, the vast majority of people are unthinking prejudice machine. Saudara tahu prejudice? Prejudice itu terjemahan bebasnya, kalau saya bisa gambaran yang paling gampang, prejudice itu negative presumption. Pikirannya negatif terus. Mikirnya apapun negatif terus. Saudara, tangan kita, tadi kita tepuk tangan, kita tepuk tangan enjoy aja saudara. Kenapa? Karena tangan kita enggak luka. Tapi coba, tangan kita ke baret, kena pisau dikit saudara. Boro-boro tepuk tangan, ke singgol, sir gitu saudara. Katakan sama-sama sir. Nah biar ingat saudara. Kenapa ada yang sir, perih gitu. Karena ada luka. Orang yang negative presumption, ada luka di dalam hidupnya, apa aja juga salah saudara. Apa aja nuntutnya salah. Lo bener loh saudara. Ada lagi ibadah, dengerin firman, antel, daripada makan permen sendiri, enggak enak kali ya. Cik, mau permen. Bisa loh kalau orang prejudice dia lihat. Ngapain tawarin gue permen? Mulut gue bau. Ada saudara. Di sini enggak ada. Di sana sini banyak saudara. Kenapa? Karena ada luka di dalam hatinya. Orang kalau punya luka, mikirnya selalu negatif. Coba. Pernah enggak sih saudara punya teman di kantor, mitra bisnis, atau apapun. Mikirnya negatif terus saudara. Betul enggak saudara? Nah kita baru saja ngelewatin sesuatu yang kita pilih sama-sama saudara. Yang satu negatif terus, yang satu positif terus gitu saudara. Pilihannya di tangan kita saudara. Tetapi orang yang berpikir negatif, when you react, you let other control you. But when you respond, you are in control. Kalau kita reaktif apa-apa ngamuan, sumbu pendek, you know the meaning of sumbu pendek, pegang mercon pendek, saudara, duyer gitu sampai kena orangnya saudara. Tapi saya percaya jemaah di tempat ini, pantai mutiara, sumbunya panjang semuanya saudara. Amen. Saudara, kita mesti berubah mindset kita, jangan sumbu pendek. Dari orang yang selalu playing victim. From victim to victorious. Dari orang yang merasa dirinya selalu korban, korban. tetapi mulai berubah mindset-nya menjadi seorang yang pemenang. Katakan Amen. Dari orang yang selfish, berubah menjadi selfless. Mulai mikirin orang lain. Dari yang cuma saya jemaat saja Pak, saya setia Pak. Saya kalau duduk di tempat yang sama, di kursi yang sama. Bahkan kalau kursi di gereja itu didudukin, saya ngamuk pokoknya. Kayak sudah dibayar aja saudara. Sampai itu busa kursinya pantatnya ngeplek persis saudara. Busanya persis gitu. Saudara, kita mesti ngerubah mindset kita, mentalitas kita from victim yang selalu playing victim menjadi orang yang berkemenangan. Sudah tahu playing victim saudara? Kita ngalami yang playing victim banyak sekali saudara. Operasi plastik ngakunya digebokin orang gitu saudara. Yang bikin siapa, yang nyebarin siapa, yang ngeramein siapa saudara. Selalu merasa dirinya korban. Aku ini orang susah. Aku ini balong kere. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku gak bisa nyanyi. Aduh poro-poro nyanyi, saya batuk aja fales. Berapa banyak seringkali kita ngeliat diri kita. Saya gak mampu, saya gak mampu. Tapi denger baik. Kalau kita menjadi lebih dari pemenang, Tuhan sanggup taruh potensi yang luar biasa dalam hidup saudara. Keluar dan berkembang. Menjadi berkat buat orang lain saudara. Caranya kita mesti ngerubah mindset kita saudara. From victim, korban. Menjadi seorang yang pemenang. Berapa banyak saudara mau ngerubah mindset hidupnya. Lambekan tangan saudara. Jangan turunkan saudara. Yang mau ngerubah mindset taruh tangannya disebelah kanan mata. Katakan krek. Gak kompak saudara. Sama-sama sekali lagi taruh disebelah mata kanan. Katakan krek. Paradigma berubah. Kotbah berhasil saudara. Kita mesti ngerubah mindset kita dulu saudara. Mindset apa? Jangan kayak mentalitas anak sulung yang mentalitasnya gini. Saya sebut disini mentalitas penonton menjadi mentalitas pemain saudara. Sudah tau kalau nonton bola. Barcelona sama Real Madrid gitu saudara. Lionel Messi udah di depan gawang tinggal nendang. Dia ternyata miring saudara. Langsung itu bapak-bapak orang-orang yang nonton semuanya kata-kata sama. Aduh bodoh. Pasti semua gitu saudara. Betul enggak saudara? Nah coba itu yang ngomong bodoh suruh ada disitu suruh nendang saudara. Di depan ratusan ribu orang. Boroh-boroh nendang ngompol ya saudara. Namanya juga penonton. Penonton itu tukang kritik, tukang komen. Makanya di Jawa kata nonton itu disebut nndelok. Artinya kendel alok. Bisanya komen doang gitu saudara. Berapa banyak kita sering ngalamin gitu. Datang ke gereja maunya jadi jemaat saja. Begitu lihat ya ya WLnya itu lagi. Aduh pemain musiknya itu lagi. Penyembahnya enggak ngangkat. Barbel kali ngangkat saudara. Komplein terus. Baru datang salaman sama asyirnya. Disalamin kenceng salah. Aduh ini salaman ini bina raga beneri. Kenceng banget tangan gue sakit gitu. Disalamin pakai sarung tangan apalagi. Wah itu udah ini. Masa salaman pakai sarung tangan gitu. Emang gue nyebarin kuman gitu. Saudara intinya apa? Mikirnya salah terus. Kenapa? Karena mentalitasnya penonton. Pagi ini kita mau belajar. Jangan sungguh pendek. Jangan terus jadi jemaat dan punya mentalitas penonton. Apa sih bedanya penonton sama pemain? Penonton itu maunya cari enak saja. Betul enggak sih? Duduk paling enak. Lihatnya paling jelas semua. Yang penting AC-nya cukup. Jangan kesenterong. Jangan juga panas. Gitu kan saudara ya. Tapi pemain dia dilatih untuk suatu target dan tujuan. Kalau anda cuma jemaat saja nonton doang. Beda sama pemain yang eh kamu buka gul dong di rumah. Kalau rumah dipakai gul ada satu target. Ada satu tujuan. Jangkau jiwa. Aku mau undang temanku yang belum kenal Tuhan. Aku mau undang temanku yang lama enggak ke gereja. Ada satu target dan tujuan yang diberikan. Penonton itu lari ketika dalam tekanan. Hidupnya trauma, kecewa. Ya kayak tadi. Dikasih permen pun mikirnya napasnya yang bau saudara. Tapi seorang pemain. Dia dibentuk makin dahsyat. Sekalipun dalam tekanan, dalam gesekan. Dia makin murni dan bersinar saudara. Karena dia melihat masalah. Bukan sebuah penghalang. Tapi sebuah langkah. Batus. Awal lompatan. Untuk dia naik ke level yang lebih tinggi. Mentalitas penonton. Dia enggak akan ngalami banyak kemajuan. Betul enggak? Orang yang enggak ngalami banyak kemajuan. Itu biasanya kena virus GGD. Saudara tahu GGD? Gitu-gitu doang. Bilang kanan kirinya. Jangan gitu-gitu doang. Jangan gitu-gitu doang. Datang. Udah telat. Selalu telat. Jamnya telat. Pokoknya datang pas. Yang penting gue datang ke gereja. Kenapa? Karena mentalitasnya penonton. Maunya dilayani. Tetapi mentalitas pemain. Dia selalu berusaha untuk mengalami kemajuan yang signifikan. Minggu lalu saya telat. Aduh gak enak. Parkirnya susah. Kalau gitu saya datang lebih awal. Supaya saya datang dari awal. Dan menikmati penyembahan bersama Tuhan. Minggu lalu mungkin. Aduh. Saya kok kayaknya gak enak ya. Gak bawa makanan. Masa ini saya mau bawain makanan deh. Buat teman-teman saya mau bawain. Ada satu kemajuan dalam hidupnya. Kalau mentalitasnya berubah. Setiap jemaah jadi berkat saudara. Coba tengok kanan kiri. Ada yang kena virus GGD gak saudara? Bilang kanan kirinya. Gue bukan gitu-gitu doang. Gitu saudara. Mentalitas penonton. Target utamanya cuman untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia gak mau mikirin orang lain. Si sulung. Dia cuman mikir dirinya sendiri. Aku sudah tinggal sama bapak. Aku sudah diam sama bapak. Bapak perlu apa? Akulah demin. Masa adikku pulang langsung disembeliin kambing. Ini kan kebangetan tuh saudara. Si sulung. Dia tinggal. Dan dia mengelola semua harta bapaknya. Yang saya yakin punya puluhan atau ribuan. Bahkan kambing domba saudara. Dia mau bikin tongseng, sate kambing. Sampai budrek. Sampai darah tinggi. Juga bisa. Tetapi dia menarik hidupnya rendah. Hanya karena satu ekor kambing. Kebiangetan banget gak saudara? Kalau orang Surabaya gak bisa ngomong kebangetan saudara. Kebiangetan banget itu saudara. Mentalitas pemain. Target utamanya menjadi serupa dengan bapak. Menjadi berkat bagi orang lain. Setuju katakan ame. Anda gak akan puas hanya dengan duduk di tempat ini. Anda gak akan puas hanya menjadi seorang penonton. Tapi Anda mulai. Pak Wijaya tolong mentor saya. Pak Wijaya. Pak Ahwi. Tolong. Tolong bimbing saya. Saya mau belajar. Saya mau mulai berdoa. Saya mau mulai baca firman Tuhan. Saya mulai. Saya bisa bantu apa di pelayanan ini? Kalau saya gak bisa kasih uang. Saya bisa kasih tenaga. Saya gak bisa kasih uang tenaga. Saya bisa kasih waktu saya. Tapi at least. Ada satu kemajuan yang kita mulai pikirkan. Itu mentalitas pemain saudara. Penonton. Itu bisanya cuma nonton. Dan tukang kritik. Disini gak ada. Gak usah lihat kanan kiri saudara. Tapi pemain. Dia mau terlibat. Dan responsif apa-apa yang diperlukan. Kalau pemain dia merasa ini tempat punya dia. Rumah dia saudara. Mungkin saudara lagi di toilet. Sudah lihat tisu berhentahkan. Tempatnya becek. Mungkin saudara bisa bersihkan rapihkan. Kenapa? Karena ini rumah Tuhan. Ini rumah saya. Supaya orang yang datang berikutnya melebih nyaman. Kalaupun anda cici at least. Anda mulai panggil OB-nya. Atau mungkin ada yang cleaning service-nya. Tolong dibersihin. Kenapa? Karena anda punya rasa memiliki. Itu mentalitas pemain. Mindsetnya pasti beda. Kenapa? Karena mentalitas kita. Bukan anak sulung. Yang sumbu pendek. Tapi sumbunya panjang. Luama. Luwebar. Saudara. Ada berapa banyak orang-orang yang tidak sumbu pendek. Lampekan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara. Mindsetnya mulai diubahkan. Yang pertama katakan sumbu pendek. Yang kedua saya tulis disini. Kebal rohani. Mohon maaf biar kata-katanya lebih gampang. Saudara ingat saudara. Apa sih kebal rohani? Ayat 29 bilang gini. Tetapi yang menjawab ayahnya. Katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bayangin saudara. Yang tadi saya bilang. Dia mau sembelih 10 ekor setiap hari. Sampai budrek. Juga gak apa-apa. Saya perlu kasih gambaran historinya. Sejarahnya kepada Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu. Tradisi Yahudi bilang gini saudara. Kalau Bapaknya masih hidup. Dan anak itu menjual tanah milik Bapaknya. Tanah di Israel itu tidak boleh main dijual begitu saja saudara. Kenapa? Karena tanah itu sudah dipatok. Sudah di blok. Ini suku Lewi. Suku Lewi gak dapat tanah saudara. Ini suku Yehuda. Ini buat Ruben. Ini buat anak-anak yang lain. Tidak boleh diperjual belikan. Jadi. Kalaupun dia menjual. Dia cuma mendapatkan uang. Dan hasil dari tanah itu. Tetap menjadi milik Bapaknya. Sampai Bapak itu meninggal dunia. Dan histori yang kedua. Tradisi Yahudi bilang gini. Kalau punya anak dua, laki-laki dua, sulung dan bungsu. Si sulung dapat dua per tiga jatah warisan. Dan si bungsu dapat sepertiga. Jadi anda bayangkan. Si sulung ini menguasai begitu banyak. Mendapat jatah begitu banyak. Tetapi menarik dirinya begitu rendah. Hanya karena seekor kambing. Kebiangetan gak saudara? Mindsetnya itu cuma sebatas. Sembek gitu doang saudara. Mentalnya. Kambing banget saudara. Saudara. Dia tinggal di dalam rumah Bapak. Tetapi dia gak bisa membangun hubungan dengan Bapak. Dia gak ngerti visi Bapaknya. Saya yakin. Bapak saudara disini. Pak Widjaya hatinya sebenarnya cuma mikirin gini. Gimana supaya tambah jiwa-jiwa. Gimana aku jangkau orang-orang yang hilang. Gimana aku bisa orang-orang yang hilang itu masuk di gereja ini. Betul gak Pak Widjaya? Sabenari doanya juga cuma itu yang namanya Bapak Gembala saudara. Tapi berapa banyak kita punya mentalitas anak sulung. Justru ketika ada anak yang hilang masuk. Kita justru bikin repot saja ini. Aduh ini siapa lagi. Hati-hati tuh orang yang baru datang tuh. Itu enci baru dicerahin sama lakinya tuh. Ntar ganggu laki lu tuh. Lu ada gitu yang saudara. Ketika ada anak yang hilang masuk. Kita justru membatasi diri. Mencurigai. Sehingga orang kehilangan kenyamanannya. Itu mentalitas sulung. Tapi kalau kita ngerti hati Bapak. Kalau si sulung ngerti Bapaknya sabenari. Lihat jendela anakku kok gak pulang-pulang. Saya yakin banget loh. Kalau sulung punya pikiran yang bener Pak. Don't worry Pak. Aku akan pergi ke kota. Aku akan cari ke rumah teman-temannya adikku. Aku sering nganterin les kok. Aku tahu kok teman-temannya siapa. Kalau tidur teman-temannya aku tahu. Aku coba cari siapa tahu dia ada di sana. Cenglinya gitu kan saudara. Tapi dia gak buat apa-apa. Dia bahkan apatis dan curiga. Prejudice. Negative presumption. Tapi tanpa sadar. Pikiran itu seringkali ada di dalam anak-anak Tuhan. Yang ada di dalam rumah Tuhan. Bukan yang ada di luar rumah Tuhan. Saudara. Saya tulis disini kebal dosa. Kalau saudara gak biasa berbuat dosa. Itu buat dosa. Itu deg-deganya sampai deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Betul gak sih saudara? Ada yang dulu waktu SMA gak pernah nyontek. Waktu saudara nyontek pertama kali saudara. Itu dengkul kayak mau copot saudara. Ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Tapi saya ingat benar. Saya punya teman SMA. Dia mau nyontek. Semuanya ada di. Dari celana. Dari sepatu. Dari cantuk. Semuanya ada. Tenang aja cincai bos. Gitu sambil nulis. Udah tenang. Kenapa? Karena sudah kebal nyontek saudara. Kalau saudara gak biasa selingkuh. Saudara gak biasa di dalam hidup perjinahan. Saudara mulai perselingkuhan. Itu deg-deganya minta ampun. Lama gak ketemu pantan pacarnya. Tiba-tiba terkoneksi di IG, di Facebook. Lalu terjadilah CLBK. Cinta lama belum kelar. Mulai janjian. Mulai ketemuan. Baru ketemu di cafe itu. Deg-deganya. Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg sadar, kita juga kebal penyembahan. Mau doa makan, nyembah. Mau ketemuan cool, penyembahan lagi. Di gereja, kita juga penyembahan lagi. Apalagi buat gereja-gereja yang sudah satu, dua, tiga kali sampai lima kali ibadah. Mulai pelayanan, gak ikut penyembahan. Kok gak ikut, kenapa? Saya kan ngatur traffic controller di depan, ngatur mobil. Loh, yang kedua kok gak ikut lagi? Oh ya, saya lagi sibuk itu jadi asyar di depan sampai kelar ibadah. Sampai akhir ibadah. Sampai akhir hari minggu. Gak pernah ikut penyembahan lagi, saudara. Kenapa? Karena kebal penyembahan. Ntar kan bisa ibadah berikutnya. Ntar kan bisa besok masih ada pertemuan, kok kita penyembahan lagi, kita doa lagi. Kita kebal sama penyembahan. Bahkan saudara yang duduk dalam penyembahan, saudara lebih banyak ngebacain. Habis ini lagu pelan nih. Habis ini penyembahan, habis ini lagu great. Lalu berdiri, tepuk tangan. Habis ini press nih, habis ini press. Malah kita membacain, saudara. Kenapa? Karena kita kebal penyembahan. Lalu berapa banyak tanpa sadar kita penyembahan sudah jadi sesuatu yang biasa. Kita kehilangan esensi dari penyembahan itu sendiri. Saya mau tanya buat bapak, ibu, saudara. Kapan terakhir kali Anda ngalami hadirat Tuhan? Anda nangis sama Tuhan? Anda menitikkan air mata karena Anda ngalami Tuhan. Coba ingat kembali kapan air mata mau menetes? Kapan engkau merinding dalam hadirat Tuhan? Dan engkau bisa ngomong sama Tuhan di hadapannya. ku ingin selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu biarkan rohmu tinggal dalam hidupku sungguh indah bersamamu Mungkin dulu saudara nyetir kena lampu merah Anda dengar pujian ini Anda bisa nangis Anda ngalami Tuhan. Mungkin dulu saudara lagi nyetel lagu Pak Niko di rumah di ruang doa saudara Anda bisa nangis Anda bisa Tuhan aku berdosa ampun ya Tuhan. Tapi berapa lama saudara sudah tidak pernah ngalamin itu dan saudara menganggap doa penyembahan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja kebal rohani saudara tanpa sadar mentalitas sisulung ada di dalam rumah Tuhan hati-hati dengan hati karena tanpa Anda maintenance hati saudara maka hati akan menjadi mati. Saya gak merinding lagi Pak emang penyembahan harus merinding di kuburan juga merinding saudara lebih merinding lagi saudara penyembahan di kuburan saudara tapi berapa banyak kita seringkali penyembahan menjadi sesuatu yang ya memang rutinitas memang kalau ibadah harus ada penyembahan kan no penyembahan kita sedang membangun misbah keintiman sama Tuhan penyembahan itu ketika bapaknya buka jendela dia tunggu anaknya pulang lalu sisulung datang Pak ayo kita doa buat adikku itu penyembahan mengerti hati bapaknya bukan justru antipati dan prejudis jangan terjebak kebiasaan sampai anda kehilangan hubungan jangan hanya fokus kepada gamping domba itu terlalu murah terlalu remeh temeh saudara karena fokus bapak itu adalah bimbing anaknya saya yakin suka cita yang luar biasa seorang gembala saya yakin banget Pak Widzaya Pak Ahui mungkin akan lompat kegirangan ketika sudah datang Pak aku bawa teman kantorku dia lama gak ke gereja dan dia ngalami suka cita disini itu happiness luar biasa kenapa? karena dia tahu ada orang yang hilang masuk ke dalam rumah bapaknya bukan justru kecewa dan menolaknya jangan terpisah jangan terjebak di dalam satu kebiasaan pelayanan kebiasaan ibadah karena yang Tuhan cari adalah sebuah keintiman adalah sebuah hubungan jangan kebal rohani poin yang pertama mentalitas sindrom sisulung apa saudara? sumbu pendek udah lupa kan saudara yang kedua katakan sama-sama kebal rohani dan yang ketiga saya tulis disini jangan ada sindrom sisulung di tempat ini yang terakhir saya tulis disini mental Buddha katakan sama-sama mental Buddha ayat 31 bilang gini kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu saudara sisulung statusnya anak tapi saudara lihat dia pulang dari ladang dia gak cari bapaknya dia cari budaknya apa-apaan ini dan bahkan dia gak mau masuk ke dalam rumah kelewatan banget gak saudara dia menarik dirinya rendah dari seorang anak dan dia mensejajarkan dirinya hanya sebagai Buddha makanya ngomongnya sama Buddha bapaknya berapa banyak kita memandang rendah anugerah Tuhan karena mentalitas kita Buddha statusnya anak itu selalu membawa DNA bapak dan mamanya betul gak sih saudara yang namanya anak pasti dia bawa DNA papa sama mamanya setuju kan gak ada kok gak persis sama sekali apapun juga gak ada saudara ini contoh nih maaf kalau ada disini saudara misalnya bapaknya batak mamanya ambon itu anaknya pasti babon batak ambon gitu saudara kalau bapaknya jawa mamanya ambon misalnya gitu itu anaknya namanya jambon jawa ambon tapi kan gak ada ceritanya saudara misalnya bapaknya papanya Chinese mamanya Chinese lalu tiba-tiba lahir anak hitam negro matanya belok rambutnya kriwil-kriwil gitu saudara itu kalau terjadi anak itu pasti namanya Sam nama panjangnya something wrong saudara karena tidak mungkin terjadi saudara yang namanya anak pasti dia punya DNA bapak dan DNA bapak kita di sorga doa pujian penyembahan ucapan syukur setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari bersyukur terus sama Tuhan kalau itu gak ada dalam DNA kita nama anda Sam something wrong kalau kita gak punya suka doa kita gak suka denger pujian kita gak suka nyanyi maka kita kelompok Sam itu jangan menarik dirimu terlalu rendah kenali status anda sebagai seorang anak pemilik rumah pemilik fasilitas semua yang bapak punya dan segala isinya you are what you take you are what you say you are who you worship anda akan jadi seperti yang anda pikirkan kalau anda pikirkan orang yang sukses berhasil saya pasti bisa maka saudara pasti bisa you are what you say makanya jangan kaget kalau mamah mamah 100 mumelin anak saudara bodoh goblok satu kali dia bodoh jangan kaget saudara karena itu perkataan saudara you are what you say tetapi yang terakhir jangan lupa you are who you worship engkau akan menjadi sama seperti yang engkau sembah engkau akan menjadi sama seperti pribadi yang engkau sembah kalau engkau menyembah Allah yang penuh dengan pujian penyembahan hatimu pasti akan melimpah dengan pujian penyembahan dan ucapan syukur dan engkau akan menjadi sama seperti Tuhan yang engkau sembah tapi kalau engkau nyembah jien mukamu kayak jien sabar hari saudara kalau kita nyembah Tuhan setiap hari hidup kita akan terus dipermuliakan sama mirip seperti karakter yang ada di dalam Tuhan karena kita membawa DNA kita harus berubah dari mentalitas budak si sulung yang menjadikan dirinya budak padahal dia anak berubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas anak yang mau katakan amin mentalitas budak yang pertama dia bekerja cuma untuk upah betul gak sih namanya karyawan yang penting dapat gaji tetapi anak dia gak mikir upah kenapa karena dia tahu dia punya hak waris dia tahu semuanya milik dia karena milik bapaknya mindsetnya mesti berubah kalau kita melayani hanya membatasi pikiran kita dengan pelayanan PK aduh mohon maaf saudara mungkin teman-teman yang sudah lama pelayanan sama saya tahu saya dari dulu mereka tahu betul bagaimana saya melayani Tuhan saya dari worship leader gak punya motor bahkan boro-boro mobil saudara mau pelayanan kemana-mana naik angkot saja salah baru ke Jakarta saudara cuman bawa satu koper kopernya saja pinjaman kayak gini masih ditanyain lagi tadi sama wijaya saya jadi ingat lagi saudara saudara saya ingat betul tapi saya kaget karena sesuatu yang berbeda ketika saya di Jakarta oh pelayanan itu dapat PK dulu saya pikir ya namanya dulu saudara saya juga karyawan baru UMR saya pikir dapat PK itu udah gede banget buat saya pada waktu itu dan saya pikir saya bisa menjadi kaya raya gara-gara PK saya beritahu tidak akan pernah kita kaya raya karena PK kenapa bukan karena PK nya bukan karena gereja nya tetapi karena cara Tuhan memberkati kita jauh lebih besar jauh lebih amaze jauh lebih dahsyat daripada kita membatasi cuma sebuah PK kalau kita melayani dan kita mengharapkan upah di dalam pelayanan kita I tell you the truth anda akan percuma dan sia-sia anda akan capek tapi pelayanan itu adalah sebuah pintu masuk membuka tingkap langit untuk Tuhan lihat ini anakku keren banget setia banget lu mau apa sih lu mau helikopter gua kasih sekarang kalau kita ngelayani dengan hati yang luar biasa Tuhan cuma bukain tingkap langit dan mencurahkan berkat bapak ibu saudara dan bukan cuma engkau yang diberkati mungkin anakmu yang sekolah di Amerika di London cucumu yang ada dimanapun mereka ada dalam berkat perlindungan luar biasa yang datang dari Tuhan berkat yang tak terbatas saudara kenapa? karena ada hubungan anak dan bapak di dalamnya mentalitas budak dia cuma punya prinsip hubungannya atasan dan bawahan bos dan anak buah tetapi anak hubungannya bapak papa sama anak tidak ada yang namanya mantan bapak mantan anak saudara karena itu adalah satu hubungan kekekalan ketika anda percaya Tuhan dan anda serahkan hidup saudara dibaptis percaya dalam nama Yesus anda menjadi anak yang punya hak waris mentalitas budak makin lama makin nuntut ya kayak tadi saudara gue udah pelayanan dua kali cuma dapat nasi kotak udah gitu berasnya perak lagi keras tau nuntut terus saudara saya sudah datang saya sudah napur saya kasih persembuhan gede loh buat gereja ini masa ketemu pak pendeta melengos padahal karena memang gak liat saudara nuntut nuntut dan minta tetapi anak makin lama makin berhutang budi coba kalau hari ini anda ingat coba pejamkan mata saudara sejenak ingat wajah papah mama saudara gak tahu ada dimana di luar kota atau bahkan mohon maaf mungkin sudah meninggal pandang dia sedetik saja saat ini buka mata saudara apa yang anda rasakan satu hutang budi papa sayang sama aku mama itu cinta banget sama aku begitulah kasih Tuhan buat setiap kita kita gak nuntut lagi karena kita ada disini hari ini seperti hari ini kita tahu itu semua karena nugrah Tuhan mentalitas budak itu cuman fokus pada penampilan performance yang penting jazznya keren dasinya keren semuanya matching tapi mentalitas anak dia fokusnya pada kesetiaan faithfulness coba kalau anda pergi keluar kota lama yang dicari anak saudara bukan oleh-oleh lagi yang penting papa pulang yang penting aku kangen sama papa ada kesetiaan ada faithfulness di dalam pelayanan saudara bukan ngeliat seberapa besar kecil pelayanan saudara karena tidak ada yang gede dan kecil dalam pelayanan semuanya penting di hadapan Tuhan gak ada senioritas junioritas tapi ketika saudara beri hidup saudara melayani Tuhan semuanya penting di hadapan Tuhan mentalitas budak itu cuman denger kata orang makanya si sulung tanyanya sama budak tetapi mentalitas anak dia cuman denger kata bapaknya saudara yang namanya titip uang itu berkurang tapi titip omongan itu nambah kalau saudara ada di gereja dan saudara denger rumor denger gosip biasanya malah digosok makin sip awas tuh hati-hati tuh itu yang situ tuh homo tuh itu gay tuh kita membatasi kita menghakimi kita nuntut kita ngodak-ngodak orang GBI jelas mendeklarasikan membenci dosanya tetapi mengasihi orangnya Anda boleh benci dosanya tetapi kasih orangnya supaya dia menjadi anak yang hilang dan masuk ke rumah bapakmu dan ada tinggal di dalam gereja saudara kalau anak dia bukan denger kata orang kalau mau crosscheck tanya sama gembalanya kalau gembalanya siput tanya gembala kulnya tanya sama pemimpinnya intinya anak pasti tanya sama bapak kalau anak saudara lebih banyak tanya sama pembantu itu namanya sam juga something wrong saudara karena anak seharusnya dia tanya bapaknya saudara mentalitas buddha dia cuman fokus sama hubungan sementara tapi anak fokusnya pada kekekalan kalau kita punya mentalitas buddha baru kegesek pelayanan baru tersingkung sedikit resign pelayanan saya mau cuti pelayanan dari sementara sampai sementahun cuti kok dua tahun itu bukan cuti itu bablas anginnya saudara kalau kita mentalitas buddha pikiran kita cuman resign kalau kecewa gue tinggal gue gak kerja di tempat ini juga gak apa-apa orang kerja kan kayak gitu bos gue galak tapi kalau anak mau segala apapun bapakmu engkau tahu bapak punya tujuan yang baik buat anaknya mentalitas buddha dia selalu meminta tangannya ke atas tetapi mentalitas anak dia selalu memberi tangannya ke bawah jangan ada mentalitas buddha di tempat ini saya yakin tidak ada si bungsu di tempat ini tapi mohon maaf ampuni saya tanpa sadar kita yang sudah pelayanan bertahun-tahun kita sudah kristen dari lahir ceprot owek-oek kristen kita punya mentalitas sisulung hati-hati karena Tuhan bukan cari follower bukan cari pengikut dia cari murid dia cari anak yang nanti akan menjadi mempelai bersanding dengan dia dia cari murid yang mau dimentor dimuridkan jangan ada mentalitas sisulung di tempat ini saya tutup dengan satu gambar yang sederhana karena the lost word firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti Tyrek yang mengaum-gaum dan mencari yang dapat ditelannya kalau saudara pikir iblis hanya mengaum-gaum dan mencari orang berdosa di luar sana salah karena iblis dia juga bisa mengaum-gaum di dalam rumah bapak dan menggoda anak-anak yang sudah ada di dalam rumah Tuhan yang bahkan beribadah setiap minggu datang yang bahkan sudah melayani saya mau kasih tahu bapak ibu saudara anda mau melayani sehebat apapun struktur jabatan sudah di gereja iblis gak takut tapi iblis takut sama anak yang punya hati punya hubungan sama bapak apa gunanya cuma jago pelayanan cuma jago ibadah rajin beribadah di gereja tapi ternyata gagal jadi anak yang berkenan saudara berbanyak saudara mau memperbaiki hubungan saudara dengan bapak yang pertama jangan sumbu pendek yang kedua jangan nah lupa kan yang pertama jangan sumbu pendek yang kedua jangan kebal rohani yang ketiga jangan punya mental buddha perbaiki hubungan saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan hambamu selesai berbicara Tuhan tapi kami percaya firmanmu tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami kami pulang menjadi sebuah remah menjadi sebuah perenungan supaya kami tidak terjebak menjadi mentalitas si sulung yang bahkan seakan-akan kami sudah rajin kami beribadah bahkan pelayanan bahkan memberi waktu kami semuanya buat Tuhan tapi ternyata kami terjebak mentalitas si sulung bahkan sampai kami kebal sama Tuhan sendiri ampuni kami Tuhan ampuni kami bangun kami kembali supaya kami punya hubungan yang benar di hadapan Tuhan angkat wajahmu di hadapan Tuhan mari rasakan hadiratnya terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan my first love how I love you oh how I love you Lord kapan terakhir kali engkau ngalami hadirat Tuhan kapan engkau nangis di ruang doam kapan engkau ngalami pribadi Tuhan memeluk hidupmu bertobat dan mengaku dosamu tapi ada berapa banyak anak-anak di rumah Tuhan tinggal menikmati fasilitas Bapak tapi kehilangan hati Bapak air matanya kering hatinya kering hidupnya sudah dingin karena tidak ngalami kasih Bapak Bapak nangis dia gak tahu gak ngerti kerinduan hati Bapak bahkan menolak orang-orang yang hilang masuk ke rumah Bapak ampuni kami ampuni kami ampuni kami ampuni kami Tuhan ampuni kami ini kerinduan kami menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu 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 senangkan hatimu hanya itu mari jadikan ini doamu panggil Tuhan menyenangkanmu menyenangkanmu selamat menyenangkanmu selamat menyenangkanmu